Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita bersama sebuah keyboard Yamaha ini adalah sebuah keyboard yang sangat murah mungkin yang termurah dari seri Yamaha yaitu seri PSR-E203 keyboard ini saya dapatkan dulu waktu sekitar tahun 2014 dengan harga yang sangat murah ya sekitar 1 juta lebih sedikit dan setelah saya pakai untuk sekedar belajar secara pribadi keyboard ini cukup nyaman, cukup bagus untuk sekedar belajar ya saat ini akan kita perkenalkan beberapa fitur yang ada di keyboard ini ayo, mari kita cek satu persatu menunya seri keyboard E203 ini sudah bisa memainkan MIDI dengan sambungan MIDI yang ada di belakangnya kemudian ini adalah pilihan tombol untuk mengatur rhythm atau style dan juga song serta tone atau voice disini ada layar kemudian disini ada tombol untuk master volume on off kemudian ini adalah tombol accompaniment atau untuk pengiring musik pengiring untuk memainkan style tombol intro untuk fill in nya cuma bisa satu jenis variasi ya kemudian ini untuk mengatur tempo ini untuk sinkronisasi ataupun pause ketika memainkan style untuk song nya sendiri masih didominasi song song bawaan yaitu ada 102 jenis song kemudian untuk style ada 100 jenis style untuk ukuran keyboard murah ini sudah lumayan banyak ya kemudian untuk voice itu ada 121 jenis di bawah sini tombol-tombol nya sangat minim sekali ya seperti harganya yang sangat minim disini ada tombol shortcut untuk memainkan green piano disini ada tombol sound effect itu untuk memainkan efek musik kemudian disini ada tombol reverb disini ada function function untuk mengatur transpose untuk mengatur volume dari rhythm mengatur volume master dan sebagainya keyboard yang sangat murah ini di belakangnya ada coloan untuk power ya kemudian output output kemudian disini ada untuk pedal sustain kemudian disini ada apa namanya coloan midi in out yang masih menggunakan serial ya tidak kelihatan ketika saya shoot karena posisi gelap sehingga keyboard ini pada dasarnya kita bisa memiliki fungsi fasilitas untuk menambahkan style maupun song midi dari media eksternal seperti disk card, flash disk, SD card sehingga apa yang bisa kita dapat dari keyboard murah yamha ini kita hanya bisa belajar menggunakan style-style yang tersedia menggunakan voice yang tersedia dan juga midinya juga kalau harus disambung dengan komputer masih harus menggunakan kabel midi in out kita akan coba ya untuk menyalakan keyboard ini oke kita coba dengan voice standar dulu ya dan Pak Yono dan Pak Yono dan Pak Yono oke sekarang kita akan coba menggunakan style-nya ya kita coba misalnya style 050 namanya Sol yang disini kemudian voice-nya kita pakai standar dan Pak Yono kita coba ganti string-nya dan Pak Yono Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton